ini teman teman hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng saya imam di channel youtube saya rumah otomotif pada kesempatan kali ini teman teman saya akan berbagi kepada teman teman semuanya saya akan review pemasangan alat perdam glass wall kemarin sudah satu minggu kita pasang teman teman apa saja hasilnya dan apa saja kekurangannya jadi ikutin terus video ini sampai selesai jangan lupa like and subscribe channel ini bantu share juga sama teman teman yang lain oke ikutin terus videonya oke teman teman kalau di video kita kemarin saya belum sempat nge review bagaimana hasil setelah dipasang jadi seperti ini teman teman ini pintu yang sudah dipasang menurut saya lumayan redup teman teman waktu kemarin saya pakai mobil brio ini ini kayaknya sudah hampir mirip teman teman sama mobil honda bahkan menurut saya juga sudah lumayan lebih baik ini ya oke ini untuk pintu depannya teman teman dan ini untuk pintu belakangnya juga sudah saya pasang menurut saya juga sudah lumayan redup teman teman oke ini untuk pintu belakang di bagian sebelah kiri ini juga sudah saya pasang menggunakan alat perdam glass wall yang ukuran 5mm ya ini teman 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 bisa dengar sendiri sudah lumayan redup teman teman keempat pintu juga sudah saya pasang di bagian pintu bagasi juga kemarin teman teman sudah saya pasang hasilnya juga sudah lumayan oke teman teman yang pertama yang menurut saya yang sangat terasa sekali itu adalah perdaman audio teman teman kalau sebelum alat perdaman ini dipasang memang audio mobil Daihatswaila ini sangat berisik sekali itu karena ada getaran-getaran dari door trim teman teman jadi setelah alat perdam ini dipasang menurut saya alat perdam ini memang sangat berguna sekali atau sangat bagus sekali untuk perdaman door trimnya teman teman seperti ini teman teman contohnya kita akan menyalakan musiknya kita akan menyalakan musiknya mungkin ya beda sama mobil-mobil yang di atas ini ya tetapi alat perdam ini menurut saya sudah sudah lumayan bagus gitu nah teman teman bisa dengarkan sendiri teman teman bisa dengarkan sendiri bagaimana musiknya memang belum terlalu bagus teman teman memang belum terlalu bagus teman teman setelah pemasangan alat perdam ini memang audio itu menurut saya sudah bertambah bagus teman teman oke yang berikutnya teman teman yang saya rasakan itu adalah pada saat penutupan pintu teman teman penguncian pintu yang khususnya ini yang pintu bagian depan ini sangat sering sekali digunakan itu biasanya sangat terasa sekali getaran-getaran door trim getaran-getaran door trim yang ditimbulkan pada saat kita buka mau tutup pintu lagi teman teman seperti ini teman teman hasilnya kita akan coba ini saya akan buka pintunya saya akan coba lagi teman teman bisa dengarkan oke mungkin menurut saya itu sudah lumayan bagus teman teman sudah lumayan berasa perdamannya menurut saya sudah lumayan bagus ya naik beberapa persen menurut saya sudah lumayan beda sebelum pemasangan alat perdam ini menurut saya sangat terasa sekali getaran di bagian door trim ini teman teman oke teman teman ini yang bagian pintu menurut saya ada kekurangan sedikit ya menurut saya kekurangannya karena ini sangat ringan jadi pada saat kita menutup pintu itu memang harus lumayan kencang gitu ya karena kalau kita tidak kencang itu pintunya masih tidak bisa ketutup kalau kita pelan aja seperti itu pintunya tidak bisa ketutup teman teman jadi mungkin di video saya selanjutnya saya akan pasang juga alat perdam automate di bagian luar teman teman mungkin di bagian pintu ini cuma cukup satu saja saya pasang automate lebih kurang satu ya itu untuk di bagian luar yang nempel di bagian luar nanti yang di bagian dalamnya itu saya akan pasang lagi alat perdam gelas wall ini teman teman oke teman teman mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf kalau teman teman suka video ini silahkan like bantu share juga sama teman teman yang lain semoga video ini bermanfaat buat kita semua oke jangan lupa subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya juga biar teman teman tidak ketinggalan video kita selanjutnya sampai jumpa sampai jumpa